Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita di Minggu Pasca ini diambil dari Inji Lukas pasal 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian itu begitu dekat dengan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya. Apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kematian itu terasa semakin dekat. Dan kematian mendatangkan rasa khawatir, rasa cemas, bahkan rasa takut di dalam kehidupan sebagian besar manusia. Tetapi renungan firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita melihat dari pengalaman perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi benar ke makam Yesus. Mereka menemukan di sana bahwa kematian itu telah berubah. Bahwa kubur Kristus telah kosong. Nah apa yang bisa kita pelajari dari nats firman Tuhan pada hari ini? Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, diceritakan di sana ada perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus membawa rempah-rempah. Tujuannya sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah untuk mengawetkan mayat. Jadi mereka betul-betul tidak mengetahui bahwa Kristus sudah bangkit. Itulah sebabnya mereka mau membalsemi mayat Kristus. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka tiba di kuburan Yesus dan tidak menemukan mayat Yesus ada di dalamnya. Tentu ada rasa was-was di dalam hati mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa ada yang telah mencuri mayat Yesus. Karena Yesus pada waktu itu sedang dimusuhi oleh penguasa Romawi dan juga Yahudi. Nah tapi kemudian muncul malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang mereka cari di dalam kuburan itu sudah bangkit. Malaikat berkata kepada mereka mengapa kamu mencari dia yang hidup di setete ton sonta metatonekron dari antara orang-orang mati. Up estin hode dia tidak ada di sini ala egerte tapi ia sudah bangkit. Kuburan adalah simbol kematian. Tetapi di dalam Kristus kuburan justru menjadi simbol harapan. Sebagaimana tema pesan pasca persekutuan gereja-gereja di Indonesia pada tahun 2020 ini. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Bahkan dalam kematian harapan itu ada. Dan itulah sebabnya kita memiliki keyakinan bahwa orang yang mati di dalam Kristus memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Hina pas hopisteon es auton. Supaya semua yang percaya atau supaya semua yang beriman kepada dia. Me apoletai. Tidak binasa. Tidak hancur. Al ehe zoen ayunion. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu di dalam Kristus kita sebagai umat pemenang. Sebagai umat yang berpengharapan. Haruslah senantiasa mewartakan kehidupan, bukan kematian. Haruslah senantiasa membawa pengharapan, bukan keputus asaan. Dalam situasi apapun. Maka eksistensi kita atau keberadaan kita adalah eksistensi kehidupan. Bukan eksistensi kematian. Artinya kehadiran kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun haruslah senantiasa menyatakan kebangkitan itu. Haruslah senantiasa menyatakan kehidupan kita. Karena itu, hendaklah kehidupan itu senantiasa bercahaya di dalam keseharian kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah usaha kita. Bahkan di tengah-tengah pelayanan kita. Kita harus menyatakan kebangkitan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi apabila pada saat ini ada yang sedang letih-lesu, ada yang sedang punya masalah, ada yang kehilangan pengharapan, jangan takut. Di dalam Kristus kita bisa bangkit. Mungkin usaha kita saat ini terpuruk karena situasi dan kondisi yang ada. Mungkin pekerjaan kita terganggu dan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi percayalah, di dalam Kristus kita bisa melakukan yang lebih baik. Karena itu jangan sampai situasi yang ada sekarang membuat kita terlihat seperti orang mati, seperti zombie, mayat hidup. Dia bisa mengerjakan apa-apa. Bersama Kristus kita bisa mendapatkan ide-ide baru, kreativitas baru. Dan itulah yang akan menghidupkan kita. Jadi berdoa lah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan pelayanan kita adalah pelayanan yang mewartakan kehidupan. Poin yang kedua, berbicara tentang pengharapan. Misi kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, gerija, adalah misi pengharapan. Bukan misi keputusasaan. Karena itu mulailah mewartakan pengharapan itu. Beritakan pengharapan dimanapun kita berada. Karena tugas dan panggilan kita adalah memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Jadi wartakanlah kabar baik dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita. Jangan begitu mudah kita terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang tidak ada kebenarannya. Tetapi hendaklah kita terus-menerus mewartakan kabar baik, mewartakan kabar sukacita. Supaya setiap orang yang mendengar kita, supaya setiap orang yang bersama-sama dengan kita, boleh merasakan bahwa kehadiran kita sungguh-sungguh mendatangkan kesejukan, sungguh-sungguh mendatangkan pengharapan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!